Halo sahabat aksi masih dalam program aksi mahasiswa Brawijaya Kali ini kita akan membahas UKM Brawijaya Cess Club milik Universitas Brawijaya atau biasa lebih dikenal dengan BCC Seperti apa sih UKM ini? Mari kita ulas bersama informasi selengkapnya Hanya di aksi mahasiswa Brawijaya Meski UKM ini berdiri pada tahun 2011 dan terbilang muda Namun UKM ini sudah banyak menore prestasi yang tentunya sangat membanggakan Kehadiran UKM BCC tidak dapat dipandang sebelah mata Nyatanya UKM ini turut berperan serta dalam dunia olahraga Nama saya Irwin Deren Fadiansyah, biasa teman-teman panggil Irwin Saya disini menjabat sebagai Ketua Umum Brawijaya Cess Club periode 2017 Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 2014 UKM basis ini kepanjangannya Brawijaya Cess Club Ini UKM catur, UKM dari Universitas Brawijaya disini naungannya adalah minat bakat Dimana termasuk paguyupan olahraga Jadi di Brawijaya Universitas Brawijaya kan ada LKM, Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Itu Brawijaya Cess Club masuk di dalamnya Sejarahnya cukup panjang kalau diceritakan sebenarnya Ini dimulai sebelum tahun 2011 Karena UKM kita ini UKM baru sebenarnya, masih 6 tahun umurnya Masih dibilang masih muda Pada saat itu sebelum terbentuk Brawijaya Cess Club itu Hanyalah kumpulan teman-teman yang hobi catur Komunitas istilahnya, belum terbentuk UKM Terbentuk UKM itu resminya, tanggal 21 Februari 2011 Itu teman-teman dari atlet-atlet pada saya itu Ingin latih tanding, kemudian ingin membentuk UKM Hingga sampai sekarang, ya sudah 6 ke pengurusan berlalu Sampai sekarang Struktur organisasinya mungkin hampir sama Dengan organisasi-organisasi yang lainnya Kita ada pelindung, pelindung kita dari rektor Kemudian turun ada pembina, pembina UKM catur kita Kebetulan adalah staff ahli WR3 Bapak Insinyur Eko Widodo Kemudian kebawah lagi ada Dewan Penasehat Kemudian ada Dewan Alumni Kemudian saya sendiri sebagai ketua umum Ada wakil ketua umum, ada bendahara, ada sekretaris Kemudian ada enam divisi Ini penyokong program kerja kita Mulai dari event, ada kepelatihan, ada dana usaha Ada humas, ada kemudian ada personalia Dan juga ada kepelatihan Untuk anggota ya, disini ada anggota aktif Kemudian anggota pasif Dan untuk kriterianya, kategorinya itu ada dua Sebenarnya anggota atlet, atlet kelas 1 dan juga atlet kelas 2 Gimana atlet kelas 2 ini adalah atlet-atlet atau mabah-mabah Yang baru, baru belajar catur Baru menempuh ilmu tentang catur Belum bermain catur secara profesional Istilahnya seperti itu Untuk atlet kelas 1 itu sebenarnya atlet-atlet yang sudah Lalu-lalam di dunia percaturan Indonesia Profesional lah mainnya secara profesional Dan atlet-atlet dari daerahnya masing-masing Untuk total, ada untuk anggota aktif ya Anggota aktif pada periode ini, 2017 ada sekitar Ada 71 anggota aktif Untuk tahun ini yang diunggulkan Ada salah satu turnamen Kita mengadakan turnamen Sebagai bertindak sebagai tuan rumah Itu adalah turnamen catur Raja Brawijaya Bukan hanya diunggulkan tahun ini Dan itu juga diunggulkan pada tahun-tahun sebelumnya Itu adalah event besar kita Dan rencananya itu kita adakan tanggal 4 November Ya kita juga doakan saja nanti acaranya juga Itu adalah event terbesar kita Untuk publikasi tentunya sudah terkenal Senasional ya Karena kita juga sering mengikuti turnamen-turnamen nasional Di Surabaya, di Jogja dan sekitarnya Dan seluruhnya tentunya juga Untuk UKM catur Seluruh Indonesia kita juga punya forum diskusi Diskusi mahasiswa catur Raja Nasional Dan itu secara publikasi sudah terkenal maupun organisasi Dan juga prestasi Dan untuk publikasi ke luar Luar UB, masyarakat awam itu juga ada webnya Kita memiliki web Alamatnya linknya itu bcc.ub.acid Kemudian di Instagram kita juga ada bcc.ub Mungkin teman-teman juga yang minat dengan catur itu bisa follow Instagram Apa saja ya yang dilakukan para anggota UKM BCC Dan bagaimana sistem pengrekrutan UKM ini Sistem rekrutmen hampir sama dengan UKM yang ada di UB Karena sistemnya adalah melalui open host Kita penjaringan Mabah itu ada melalui open host Dan sekaligus dari BCC sendiri itu ada open rekrutmen setiap tahunnya Itu selama satu kali dalam satu kepengdusan Kemudian setelah open rekrutmen kita melaksanakan diklat Diklat ruang, dikat lapang Kemudian baru dia akan disahkan sebagai anggota aktif Apa dia sebagai anggota pasif Perkembangannya ya sudah sangat baik ya semakin tahun Dari awal terbentuk itu sudah cukup mentorehkan beberapa prestasi Karena pada awal terbentuk itu sudah terdapat atlet Kemudian beberapa tahun mulai dari 2013 Kita memperoleh atlet dari luar Dari penjaringan siswa berprestasi Dan tentunya dari penjaringan siswa berprestasi itu Kita menurunkan prestasi-prestasi yang lebih baru Dan yang terbaru ini yang lagi panas-panasnya Di Januari kemarin kita berangkat ke Malaysia Dan itu alhamdulillah kita sesuai dengan ekspektasi Yaitu peringkat 8 se-Asia Untuk mentor pelatih kita menyebutnya pelatih Pelatih kan tadi saya sudah sebutkan bahwa ada dua kategori Ada atlet kelas 1 dan atlet kelas 2 Tentunya pola pelatihannya berbeda Untuk kelas 2 ini dilatih oleh atlet-atlet dari kelas 1 Karena secara teori Teori atlet kelas 1 tentunya sudah pasti lah Karena mereka sudah belajar dari mulai kecil Nah perbedaannya mungkin untuk atlet kelas 1 Itu pelatihnya kita datangkan dari luar Tentunya bukan pelatih yang sembarangan Karena mereka melatih Pelatih ini kan melatih teman-teman dari BCC yang sudah pengalaman Yaitu atlet-atlet nasional Yang sudah sering juara nasional Maka itu paling tidak adalah pelatih yang bergelar Kalau di dunia catur itu adalah gelar master Kita sebutnya gelar master Satunya dari gelar master itu menyalurkan motivasi Dan tipe apa Melatihnya pun beda Kalau kelas 2 mungkin melatihnya secara teori Kita mengenal opening, middle, kemudian ending Kita ajarkan untuk atlet kelas 2 Tapi untuk kelas 1 itu berbeda Kita lebih menganalisa partai Partai-partai GM, grandmaster internasional Kemudian kita menggunakan software komputer Untuk melihat langkah-langkah yang bagus Itu memang pelatihannya sedikit berbeda Sehingga pelatihnya pun berbeda Lalu seperti apa ya jadwal latihan anggota BCC Dan bagaimana cara para anggota mencocokkan waktu latihan? Untuk jadwal latihan Kita satu minggu ada tiga kali Yaitu hari Selasa, Kamis, dan Jumat Dan untuk jamnya itu sama Jam 3 sore sampai dengan jam setengah 6 Dan biasanya tetapi pada kenyataannya Teman-teman itu selalu nambah-nambah aja kalau latihan Bisa sampai setelah maghrib itu sampai jam 9 Dan setelah Karena tutup UKM-nya jam 9 Jadi tapi untuk latihan rutinnya Itu adalah Selasa, Kamis, Jumat Dan jam 3 sampai setengah Cara mencocokkan ya Bagaimana biar nggak bertempukan Karena kan di UB ada sistem itu Apa? Keresan Dan tentunya Pada saat Keresan Saya mengosongkan jam-jam Seperti Selasa, Kamis, Jumat Di jam sore Agar tidak Mengambil mata kuliah pada jam seperti itu Jam yang bertempukan itu Dan itu adalah Contohnya sekarang itu memang nggak ada yang bertempukan Ya karena sistemnya Keresan Jadi kita bisa memilih mata kuliah Jam yang tidak bertempukan dengan UKM Kokongpakan ya Ya tentunya Kita sering keluar Keluar-keluar main-main kemana gitu Seperti badminton bareng Terus jalan-jalan ke batu bareng Karena saya Tahun sebelumnya Saya itu adalah kepala divisi personal ya Keakerapan Jadi saya harus tahu Teman-teman Ini karakternya seperti apa Kan berbeda-beda Jadi saya dekat satu-satu Kemudian kita ajak keluar Ajak bermain bareng Itu adalah bentuk kekompakan kita Jadi kita disini Nggak hanya bermain catur Jadi harus memang Kekompakan itu adalah hal yang utama Sifatnya kekeluargaan Kalau catur Sahabat aksi Jangan kemana-mana ya Karena setelah ini Kita akan membahas lebih dalam Mengenai UKM BCCUB Jadi tetap di aksi mahasiswa Brawijaya Aksi mahasiswa Brawijaya Kota baru ya hampir sama Dengan patih dari Kelas dua Ataupun kelas satu Cuman Gimana caranya nanti Maba Maba yang masuk ke kita Kita seleksi dulu lah Paling enggak Kita mengetahui Bagaimana Dia mengenal catur itu Seperti apa Apakah dia sudah bermain secara profesional Apakah dia masih amatir Dalam artinya Baru belajar Bermain catur Belajar teori Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton